Eh, langsung ngomongin musik nih, ada pengayai bersuara merdu, Tulus akan mengadakan konser tunggalnya di Bandung. Oke, ini merupakan konser tunggal keempat yang ia selenggarakan di Kota Kembang dan berikut informasinya. Kabar gembira bagi para penggemar Tulus di Bandung. Karena dalam waktu dekat, Tulus akan segera melakukan konser tunggalnya yang keempat. Kira-kira seperti apa konsep konsernya tersebut dan sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan? Jadi, Kamis tanggal 25 September 2014 nanti, saya berencana untuk menyelenggarakan konser tunggal keempat saya. Judulnya konser gajah di Sasana Budaya Ganesa. Jadi saya pengennya, pengen bikin semacam kayak tradisi gitu, setiap tahun ada konser tunggal. Setiap tahun tuh ada lagi konser, ada lagi konser dengan konsep yang berbeda-beda. Pertama pasti jumlah lagu dan macam lagu yang dibawakan. Karena di konser tunggal keempat saya ini, saya sudah punya album kedua. Jadi ada materi tambahan dari album kedua. Kemudian yang membedakan lagi, akan ada kolaborasi dengan visual. Jadi nanti ada semacam video mapping gitu di panggungnya, rencananya. Kita sangat ingin bersama Persiapan menuju ke konser 25 September 2014 nanti di Sasana Budaya Ganesa, kita udah latihan intensif. Kemudian kita juga udah siapin apa lagi ya, mungkin teman-teman dari tim produksi udah nyiapin hampir semua sih. Tiket juga sudah mulai dijual, kemudian promosi, poster, dan lain sebagainya juga sudah mulai disebarkan. Kalau bagi saya, konser tunggal itu semacam apa ya, semacam evaluasi untuk diri sendiri sih. Evaluasi terhadap perjalanan musik, karena kenapa dibikin per tahun, biar setiap tahunnya saya selalu ada evaluasi. Sudah berkembang sejauh mana, sudah ada tambahan hal-hal positif sejauh mana setiap tahunnya. Itu aja sih. Nah jadi kalau bisa dikongklusi ini ya, tulis itu katanya persiapannya udah 50%, jadi udah bener-bener kayak udah mau mateng gitu. Dan juga nih ya, katanya dia memberikan sedikit clue nih, dan juga bocoran kepada para fans yang setiap telus. Katanya dia nanti pada saat konsernya akan berkolaborasi dengan satu musisi lain yang masih dirahasiakan katanya. Masih muda? Belum tahu, masih dirahasiakan. Jogok main piano? Wah, saya tak tahu. Apa penting itu? Saya cuma nanya doa, kan kamu ngasih clue ya kan? Ah kamu bisa aja kan? Kenapa sih? Apa yang lainnya? Kita bukan orang yang selesai kan? Oke.